Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama tukang reparasi desa dan masih seputar perbaikan laptop kali ini dapat pasien untuk laptop Lenovo laptop Lenovo tipenya itu L412 dengan kode portnya GC9 kuanta revisi D di kasusnya itu yang pertama dia seperti ini kadang juga blue screen jadi kasus yang tadi dia sudah solpet sudah selesai itu permasalahannya ada di area sini ini area 1,5 versus dia untuk supply ke tegangan RAM jadi ada komponen yang korosi sudah saya perbaiki untuk kasusnya setelah selesai dikasih 1,5 versus ini dia ada kasus tambahan atau kasus bonus bonus yaitu mati setiap 30 menit jadi setiap 30 media langsung mati sendiri tapi nanti kita nyalakan dia bisa-bisa normal lagi kemudian setelah 30 menit kedepan mati lagi begitu seterusnya jadi untuk kasus yang seperti ini yang dia mati setiap 30 menit kita coba lakukan penggantian firmware untuk main BIOS main BIOSnya ini kita gunakan yaitu file clearme kenapa file clearme karena Hai ini produk Intel dan dia menggunakan HM jadi kita coba untuk flash menggunakan file clearme apa itu file clearme nanti kita bahas di video yang lain itu saja coba langsung kita eksekusi saja sebelum kita eksekusi karena ini ratai si BIOSnya dekat dengan konektor hard disk jadi ini kita tutup dulu menggunakan aluminium foil aja biar tidak meleleh Oke seperti ini aja kita tutupi sampingnya Oh ya untuk nge-flash BIOS nge-flash BIOS entah itu main BIOS entah itu EC BIOS usahakan untuk tegangan dari baterai CMOS ini kita lepas saja soalnya takutnya nanti terjadi kerusakan kemudian kita pasangkan kemudian kita menuju ke PC kita buka software untuk R2809 nya kemudian kita semat identiti ini ada kebaca ya ini tipe ke PC BIOS nya ini kapasitasnya langsung kita tarik dulu kemudian kita save pakai nama Lenovo L412 kemudian kita cari untuk bios clearme nya kemudian kitaüllya ketika kita akan menuju kembangan 다시 lawan luogn seti ini kali ada sama ini sampai jumpa di jeśli ini pada waktu kalau jiwa ikusnya nahi Hai nah ini pakai yang ini gc9 clearme kita open saja kemudian kita write kita tunggu hai hai oke Kemudian kita Lepas dari Freasernya Kita pasang lagi Jangan sampai kebalik ya teman-teman Untuk kaki Nomor satunya Kaki nomor satunya Dia ada titiknya Di board dia juga ada titiknya Sampai jumpa di video selanjutnya Ayo kita rapikan menggunakan soldier Ayo kita rapikan kemudian kita bisihkan Oke pemasangan sudah selesai kita coba update nanti setelah dilakukan pengertesan kita skip dulu One season later Oke ini lanjut untuk kasus Lenovo L412 yang kasusnya 30 menit mati jadi sekarang sudah di running lebih dari 30 menit udah 38 menit ya di kita anggap penggantian firmware BIOS dengan file clearmi keman berhasil jadi cukup sekian videonya untuk pembahasan BIOS clearmi nanti kita buat di video sendiri semoga tutorial kemarin bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!